Ramai partai-partai oposisi merapat ke Koalisi Prabowo-Gibran, Partai Gelora pun menyoroti kemungkinan PKS yang ikut bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Waktu itu Partai Gelora, Fahri Hamza mempertanyakan gagasan dasar dari PKS ketika berada di pihak seberang dan memiliki pandangan berbeda dengan program-program Prabowo-Gibran. Fahri juga menyatakan bahwa PKS ini tidak memiliki gagasan sehingga mudah berpihak ke gagasan ataupun pihak lain seperti pihak eksekutif yang akan berkuasa. Soalan teman-teman PKS adalah persoalan dengan dirinya sendiri, yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi dan seolah-olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran. Sementara itu Saudara, Partai Kedilan Sejahtera membuka peluang untuk bergabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Komunikasi dengan Prabowo sudah dibangun untuk bertemu dengan PKS. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Hafsi pun mengatakan bahwa berada di dalam ataupun di luar pemerintahan bukan hal yang sulit untuk partai PKS Saudara. PKS pun akan membuka dialog dengan Prabowo untuk kemungkinan masuk ke Koalisi. Nanti kita cari waktu. Hari ini mesti Muzani datang, tapi sampai tadi Muzani belum datang. Tapi ketidakadilan Partai Ibu Indah Tersama itu menandakan seperti apa tadi? Tidak ada apa-apa, bagus. Kita hubungan bagus. Bayangin sekutu sampai segajah, mau siapa lagi? Selangit dan bumi. Itu hubungan yang diomongin sama Prabowo. Dan kita sama Prabowo-Nah cukup lama hubungan, jadi sudah tidak sulit. Oke, apalagi? Ya kita dialog lah. Masa ujung-ujung main masuk aja, kayak boleh diterima aja. Ya, kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin. Itu aja.